di informasi selanjutnya. Saudara, 420 pengendara diberikan surat teguran saat terjaring razia Satuan Laulintas Polres Lubuk Linggau dalam Operasi Zebra Musi 2022. Pelaksanaan Operasi Zebra Musi 2022 digelar secara serentak di seluruh tanah air selama dua pekan, dimulai tanggal 3 sampai 16 Oktober 2022 mendatang. Dalam Operasi Zebra yang dilakukan Satuan Laulintas Polres Lubuk Linggau ini tersebar di berbagai kawasan jalan protokol seperti di kawasan sepanjang Jalan Yosudarso, Jalan Ahmad Yani, Jalan Garuda, hingga kawasan Jalan Laulintas Simpang RCA Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan data Satuan Laulintas Polres Lubuk Linggau, setelah satu pekan digelar, sebanyak 420 pengendara diberikan surat teguran, di mana pelanggaran masih didominasi pengendara sepeda motor, baik tak menggunakan helm maupun pengendara yang belum memiliki simp. Untuk ini kita juga nanti akan melakukan penindakan, namun tidak masuk ke Operasi Zebra. Itu tugas rutin kita untuk melaksanakan masyarakat yang tidak tertip lalu lintas, kita melaksanakan tindakan. Nah untuk Operasi Zebra ini, kita sudah total teguran 420. 420 surat teguran kepada masyarakat. Sebagian besar, kebanyakan tidak menggunakan helm. Operasi Zebra yang digelar bertujuan agar para pengguna jalan dapat mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga diharapkan dapat berdampak pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, yang selama ini sebagian besar didominasi oleh pengendara roda 2. Dari Lubuk Linggau, Feri Setiawan, Tafiri Sumse.